Namo Dasa Bhagavata Arhata Sama Sambut Dasa. Namo Dasa Bhagavata Arhata Sama Sambut Dasa. Namo Dasa Bhagavata Arhata Sama Sambut Dasa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Yang termuliakan Bante Adikus Salwa Maha Tera, Rumah Ramani, umat Buddha sekalian. Kembali lagi kita bersama-sama bincang-bincang dhamma. Kita mengulas riwayat para Tera, supaya kita bisa mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah dari murid-murid Sang Buddha. Tidak panjang waktu, saya akan share screen. Share screen. Bentar. Oke. Baik, ini adalah riwayat yang pertama. Tera Daba Malaputa. Daba itu nama aslinya Malaputa itu adalah putra dari keluarga suku Malah. Jadi dikatakan Malaputa. Ini nama aslinya cuma Daba saja. Beliau adalah yang terbaik diantara para Biku yang menjadikan tempat tinggal, tempat tinggal untuk Biku Sangga. Bagaimana riwayatnya? Cita-cita masa lampau. Seperti para Tera sebelumnya, Tera Daba juga bercita-cita di hadapan Buddha Padumutara. jadi Buddha Padumutara itu hidup 100.000, 100.000 kapa yang lalu. Nama sekali ya. Kapa itu kan munculnya bumi dan hancur lagi. Munculnya dunia, hancur lagi. 100.000 kapa yang lalu. Tera Daba ini melihat ada seorang Biku yang juga memiliki kelebihan, yaitu Biku ini pandai sekali dalam melayani Biku Sangga. Nah, dia ingin seperti Biku itu, lalu dia melakukan yang namanya maha dana. Maha dana yaitu melakukan dana kepada Sang Buddha dan para Biku yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Setiap hari selama tujuh hari berturut-turut. setelah melakukan maha dana, beliau bertekad di hadapan Buddha Padumutara, dan Buddha Padumutara juga mengukuhkan bahwa beliau akan mencapai apa yang dicita-citakan di zaman Buddha Gotama. Ini cita-cita masih lampaunya. Kemudian di zaman Buddha Kasapa, Buddha Kasapa itu sebelum Buddha Gotama. Jadi di dalam kapa yang sekarang ini, di masa dunia sekarang ini, beliau bersama tujuh orang Biku yang lainnya, pergi bermeditasi di puncak gunung. Jadi di zaman itu, para Biku ini berpikir, bahwa untuk mencapai kesucian, kita harus mencari tempat yang sangat sunyi, sangat sepi, tempat-tempat yang mendukung untuk bisa kita berlatih serius. Untuk mencapai tujuan akhir, yaitu arah hatta, mencapai nibbani. Maka dari itu mereka sepakat, tujuh orang Biku ini mencari tempat, di mana tempat itu jauh dari keramaian. Tempatnya adalah di puncak gunung. Kalau gunung mungkin mendaki pakai jalan, tapi ini bukan gunung sebetulnya, tebing. Jadi kalau ke puncaknya itu harus pakai tangga. naik tangga, pakai tangga, naik, sampai di atas, mereka sepakat tangganya dibuang. Jadi mereka tidak mungkin bisa turun lagi. Dan mereka sepakat bertujuh ini, mereka berusaha berlatih semaksimal mungkin, kalau tidak bisa mencapai, ya akhirnya mati. Tapi kalau bisa mencapai, mereka berhasil. Singkat cerita, setelah mereka berlatih, beberapa hari kemudian, Biku yang tertua mencapai arahata. Mencapai arahat. Biku yang tertua ini karena sudah mencapai arahat, tugasnya selesai, dia mempunyai kemampuan batin, dia terbang. Terbang ke desa, kemudian mengumpulkan dana makan. Setelah mengumpulkan dana makan, dia kembali lagi ke puncak gunung itu. Dan dia mau membagi dana makan itu ke teman-temannya. Nah, teman-temannya itu menolak. Ya, kami tidak terima, karena kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan makan, tidak akan menerima dana makan lagi. Jadi ini adalah, ibaratnya itu meditasi sampai matilah serilannya. Saking tekadnya kuat sekali. Nah, akhirnya Biku yang tua sudah bohat. Ya sudah lah, kalau kalian mau begitu ya, saya doakan semoga kalian bisa mencapai tujuan tertinggi. Akhirnya Biku tua itu, Biku yang tertua meninggalkan tempat. Berapa hari kemudian, Biku yang kedua mencapai kesucian anagami. Nah, Biku yang kedua mencapai kesucian anagami. Dia juga menguruskan dana makan, turun dengan kemampuan batinnya. Setelah kembali juga ditolak oleh teman yang lima tadi. Dan akhirnya, yang mencapai itu cuma dua, yaitu yang satu mencapai arahat, yang satunya mencapai anagami, limanya ini tidak mencapai apa-apa. Akhirnya mereka meninggal dunia di puncak gunung itu, dan terlahir lagi di zaman sang Buddha terutama. Nah, kemudian, Yang Mulia Bante Daba Malaputa ini, di kehidupan pertapaan, dalam kehidupan yang terakhir, terlahir di negeri Mala. Negeri Mala ini adalah tempat di mana sang Buddha Parinibana. Di Kusinara. Nah, itu adalah daerah tempat suku Mala. Di negeri Mala. Di kota Anupiah. Dalam keluarga Pangeran Mala. Jadi di sana itu ada pangeran-pangeran kecil, keluarga-keluarga kerajaan-kerajaan kecil. Nah, uniknya Yang Mulia Thera Daba ini, lahirnya sangat unik, karena beliau ini punya keunikan. Namun sebelumnya, pertanyaannya kemanakah lima, jadi siapakah lima orang yang tadi berlatih menjadi ini, berlatih di puncak gunung. Yang pertama, terlahir di Gandara. Gandara itu daerah Afganistan. Pakistan-Afganistan. Di kota Takasila. Di keluarga Raja. Kelak sebagai Raja Pukusati. Anda kalau pernah dengar ceritanya Raja Pukusati ini luar biasa. Tidak pernah ketemu Sang Buddha, tapi bisa mendengar, tidak pernah ketemu Sang Buddha, hanya mendengar kata Buddha saja, dia langsung melepaskan rajanya, dan cari Sang Buddha. Jalan kaki. Jadi meninggalkan Guniawian, belum jadi Biku, cari Sang Buddha. Akhirnya ketemu Sang Buddha di penginapan, dia tidak tahu kalau itu Buddha. Kemudian Sang Buddha membawarkan dhamma kepada dia, setelah dia mencapai Raja Pukusati, dia baru tahu kalau itu adalah Sang Buddha sendiri. Tapi sayangnya Raja Pukusati ini, ketika dia mencari jubah untuk menjadi Biku, dia diseluduk sapi. Akhirnya meninggal dunia. Tapi sudah mencapai, kalau tidak salah, anagami. Ini Raja Pukusati. Selanjutnya yang kedua, terlahir di wilayah Pabateya, juga disebut Majantika, sebagai putra seorang petapa pengembara perempuan. Kelak menjadi Sabia, si petapa pengembara. Nah ini saya belum tahu ceritanya, Sabia ini. Saya mau cari dulu referensinya. Yang ketiga, terlahir di negeri Bahia. Dalam sebuah keluarga, dan kelak menjadi Tera Bahia. Nanti kita akan cerita Tera Bahia di pertemuan selanjutnya. Kemudian, terlahir di keluarga Raja Gaha, kelak dikenal sebagai Tera Kumara Kasapa. Ini juga kita akan cerita nanti. Dan yang terakhir, yang kelima adalah terlahir di negeri Malak, di kota Anupia, dalam keluarga seorang pangeran Malak, yang kelak menjadi Tera Daba. Yang kita akan ceritakan sekarang. Jadi ada lima piku yang belum mencapai kesucian, akhirnya bisa mencapai kesucian di zaman Sang Buddha. Nah, Tera Daba ini lahirnya unik. Jadi pada saat itu, ibunya mengandung Tera Daba. Pada saat usia kandungan sudah besar, tiba-tiba ibunya meninggal. Jadi meninggal dunia, setelah meninggal dunia, jenazahnya dikremasi. Kalau di India itu jenazah pasti dikremasi. Ketika dikremasi, saat terbakar tubuhnya ibunya ini, perutnya itu meletus. Meletus. Nah, bayinya loncat. loncat di rumput. Tumpukan rumput. Rumput Daba namanya. Rumput Daba. Makanya ketika ditemukan oleh neneknya, diberi nama Daba. Daba itu sebenarnya rumput. Karena ditemukan di rumput. Tera Daba ini ketika umur tujuh tahun, ketika Sang Buddha datang ke daerah kota Anupia ini, diajak oleh neneknya untuk bersama-sama ketemu Sang Buddha dan para pikku untuk mendengarkan dama. kemudian Tera Daba ini tertarik. Dia masih kecil karena jasa masa lampau yang sangat kuat. Dia mengucapkan, minta kepada neneknya bahwa dia ingin menjadi sama merah. Ingin jadi pengikut Sang Buddha. Neneknya pikir, ya sudah, saya kasih kecil. Walaupun usianya baru tujuh tahun waktu itu. Tera Daba ini usianya baru tujuh tahun. Dan akhirnya beliau ditabis menjadi samannya. Pada saat ditabis samannya A, oleh pikku senior, dia diberi perenungan. diperi perenungan lima. Setiap samanera, siapa setiap pernah jadi samanera, pasti tahu pernah dikasih lima renungan. Lima renungan dalam bahasa paling, kesa, loma, naka, danta, taco. Nanti dibalik, taco, danta, naka, loma, kesa. Jadi pada saat Tera Daba ini, dicukur rambutnya, jadi pikku gurunya ini memberikan perenungan di mahal ini. Jadi dikenungkan, di ucapkan dalam, di ucapkan keras-keras, sambil merenungkan, rambut itu tidak indah, buru badan itu tidak indah, kuku itu tidak indah, iji itu tidak indah, kulit itu tidak indah, semuanya itu tidak indah, sehingga terlepaslah kepala kataan kepada Tera. Nah, ini ada gambarnya. Ini gambar ini sebetulnya ada sesuatu yang tidak beres, kalau dilihat. Apa yang tidak beres? Yaitu, kalau samanera itu dicukur rambutnya, baru mau jadi samanera, itu belum pakai jubah samanera. Masih pakai baju biasa. Nah, kalau sudah dicukur selesai, baru ditabis menjadi samanera, kalau rambutnya sudah bersih. Tapi kalau ini rambut jubahnya, masih sudah pakai jubah, baru dicukur rambutnya. Ini agak sesuatu yang gambar yang salah. Tapi ini penjelasannya sebagai gambaran Anda, bahwa ketika samanera itu dicukur rambutnya, samanera daba itu dicukur rambutnya, potongan pertama mencapai setapana. Potongan kedua mencapai sakadagami. Potongan ketiga mencapai anagami. Dan selesai dicukur, selesai semua, era daba mencapai arahan. Ini seperti pengalaman dari era siwali. Cerita siwali, kalau Anda masih ingat, juga begitu. Sampai cukuran terakhir mencapai arahan. Nah, era daba ini setelah dia selesai ditabis, menjadi samanera, kemudian samuda kembali ke Veluwana Arama, di Rajadha. Nah, dia ikut. Ikut samuda, ikut ke Rajadha di Veluwana. Sampai di Veluwana, dia merenungkan, buka saya sebagai piku, sebagai samanera, sebagai petapa, sudah selesai. Saya sudah mencapai tingkat kesetiaan arah hatta. Apalagi yang mau saya lakukan. Tidak ada yang bisa saya lakukan lagi. Buka sudah selesai. Saya ingin mengertikan diri saya untuk sanggah. dia berpikir. Ada baiknya saya mengertikan diri kepada sanggah untuk melayani sanggah. Ada sanggah yang perlu dilayani, tetap melayani secara akomodasi. terhadap ini menemui sanggah. Terhadap ini menemui sanggah. Dan dia minta izin. Jadi, saya tugas sudah selesai. Saya sudah mencapai kesetiaan arah hatta. Dan saya minta supaya saya bisa mengerti kepada sanggah. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin melayani sanggah. Menyediakan akomodasi untuk juga memfasilitasinya dari sanggah kepada umat. Kemudian sanggah tidak memutuskan langsung. Sanggah memanggil sanggah karena ini keputusan dari sanggah. Sanggah ini yang mulia dhabah, sama nera dhabah, mau jadi melayani sanggah dengan menjediakan akomodasi. Kemudian sanggah berdiam diri berarti sanggah menyetujui. Dan akhirnya yang mulia dhabah mulai melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya? Yang pertama mempersiapkan tempat tinggal bagi para kota sanggah. Tempat tinggal. Jadi, akomodasi. Jadi, sanggah mengenalnya sebagai senasana. Senasana itu tempat tinggal. Panyapakas Samuti. Yang kedua, mengarahkan anggota sanggah ke para penyumbangnya masing-masing untuk menerima dana makan. Dan untuk itu, sanggah mengenalnya sebagai batu desaka Samuti. Ini kalau di bihara yang banyak di punya seperti di Tamacata. Mungkin anda yang ada di Tamacata tahu. Itu kalau umat-umat itu mau undang Biku harus menghadap Biku yang yang ngurusin jadwal. Yang ngurusin jadwal. Jadwal jadwal Bikunya mau kemana, mau kemana, mau kemana. Jadi, Bikunya yang pengurus jadwal ini sudah menugaskan. Biku A, Biku B, ini ke umat sini. Biku C, ke umat sini. Biku D, ke umat sini. Begitu. Biasanya itu Bante Ratana Tiro. Jadi, yang mulia Daba ini, Terra Daba ini sangat cekatan. Beliau masih muda, ibaratnya masih anak-anak, tapi beliau ini sangat cekatan. beliau itu menyiapkan semua akomodasi dengan kemampuan batinnya. Jadi, beliau ini tahu, oh, kalau Biku yang suka, yang ahli suta, dikumpulkan ke Biku-Biku yang ahli suta. Oh, ini Biku ahli winaya, dikumpulkan ke Biku-Biku ahli winaya. Oh, ini Biku ahli meditasi, wipasana, dikumpulkan Biku-Biku yang ahli wipasana, biar nyambung nanti ngomongnya. Nanti kalau Bikunya tidak cocok, wah, nanti susah nyambungnya. Jadi, dia tahu, oh, ini Biku ini cocok sama Biku ini, tinggal di sini. Jadi, satu, beliau ini sangat mampu, karena beliau juga punya kemampuan batin. Nah, Biku-Biku ini juga tahu kemampuan yang mulia Daba, ngetes, seringnya ngetes. Yang mulia Daba ini punya kemampuan batin, beliau ini bisa memperpanyak dirinya, ini ada gambarnya, dan tangan beliau ini bisa keluar cahaya. Ini berarti lampu center lah, petromak lah ceritanya. Jadi, nggak perlu bawa petromak. Dan, para Biku ini sering ngetes. jadi para Biku ini sering datang terlambat tengah malam, malam-malam, malam gelap kulita, terus minta kepada menemui Bante Bante Daba ini, menemui mereka, menyambut mereka, kemudian bertanya, Bante mau ditinggal di sebelah mana? Oh, saya mau tinggal di puncak Gijakuta sana. siap, langsung diantar. Nah, mereka senang melihat Bante Daba ini mengeluarkan cahayanya itu. ini atraksi. Hebat ini. Beliau bisa mengeluarkan cahaya dalam jarinya. Kalau kita sekarang pakai center. Zaman itu beliau bisa punya kesaktian seperti itu. Dan beliau bisa memperbanyak dirinya untuk menjalani tugasnya. Dan beliau ini sangat rapi sekali. Jadi kalau ibaratnya hotel, bikunya datang, semua sudah siap. Ada kasur, ada air minum, ada tempat air cuci kaki. Karena zaman dulu biku itu tidak pakai sendal. minum, semua sudah ada di tempatnya. Kalau bikunya pergi, itu dibersihkan lagi. Ganti yang baru. Dan yang kedua, beliau ini ahli juga dalam mengatur jadwal. Jadi beliau sudah memberi jadwal. nanti ada umat A ini mengundang biku. Nanti dia yang pilih. Biku A, B, C, D. Biku ini sudah gilirannya ke sini, ke umat yang A, umat yang B, umat yang C. Beliau yang mengatur semua jadwal. Zaman dulu tidak ada komputer, semuanya ada di sini. kalau kita kan sekarang wah ada komputernya, ada menak, ada hitungannya. Tapi kalau beliau tidak. Semuanya sudah ada di sini. Jadi beliau tahu. Dan Sang Buddha sangat memuji kemampuan itu. Sampai ada orang juga yang meremehkan. Ah, gak becus itu. Namun begitu dikasih tugas seperti yang mulia Dabam mereka merasa gak mampu. Karena itu sangat sulit. Kemampuan yang hanya dimiliki yang mulia Dabam. Ini yang luar biasa. Kemudian Sang Buddha menaikkan Samanera Dabam yang sebagai arah hantar menjadi seorang Biku. Jadi kan aturannya kalau Biku itu harus usia 20 tahun. Tapi ini Samanera Dabam ini belum jadi belum 20 tahun tapi sudah diangkat menjadi Biku. Ada juga Samanera-Samanera yang lain yang arah hantar seperti Samanera Pandita, Samanera Sangkica, Samanera Sopaka, dan Samanera Rewata. Kadirawaniya. Kadirawaniya ini Akasya. Kita sudah saya sudah menjelaskan cerita tentang Samanera Rewata. Mungkin ada baiknya saya juga cerita dengan para Samanera yang lain biar juga Anda bisa mendapatkan inspirasi. Yang pertama Samanera Pandita. Samanera Pandita ini ketika ibunya mengandung Samanera Pandita ini semua orang yang ada di desa itu yang bodoh jadi pinter. Yang tuli jadi bisa dengar. Jadi dia bisa mendatangkan keberuntungan di daerah itu. orang yang bodoh jadi bijaksana. Yang tuli bisa mendengar. Nah ketika dia lahir makanya diberi nama Pandita. Pandita itu artinya kan orang yang bijaksana. Pendeta Pandita itu sebetulnya artinya orang yang bijaksana. Nah Samanera Pandita ini ketika umur tujuh tahun dia ingin jadi pikku. Kemudian kebetulan bertemu muncul Bante Sariputa dan ibunya memohon Bante Sariputa untuk menapis Samanera Pandita untuk menjadi pikku. Nah akhirnya Samanera Pandita ini menjadi murid dari Bante Sariputa. Pada hari setelah seminggu beliau menjadi Samanera satu hari Samanera Pandita ini diajak jalan Pintapata. melihat-lihat. Nah Samanera ini melihat ada petugas pengairan di sawah melewati sawah dia melihat ada orang mengatur air airnya diarirkan ke sana ke sini ke sana ke sini kemudian dia berkomentar dan bertanya kepada Bante Sariputa itu orang ngapain ya pada Sariputa mengatakan oh itu orang-orang mengatur air oh air yang tidak punya kesadaran saja bisa diatur kemudian lewat lagi beliau melihat ada orang membuat panah meluruskan panah kemudian dia komentar lagi itu orang bikin apa oh itu bikin panah oh kalau benda mati saja yang tidak punya kesadaran bisa diluruskan seperti itu ya nah beliau juga berkomentar seperti itu nah kemudian lewat lagi ketukang kayu ada orang memahat kayu membentuk kayu menjadi indah diukir oh ini orang yang bikin apa oh ini pengrajin kayu dia membuat kayu mengolah kayu oh kayu yang tidak punya kesadaran bisa ya dibikin seperti ini kemudian Sama Nera ini merenungkan kalau air saja bisa diatur yang tidak punya kesadaran bisa diatur ya terus panah yang tidak punya kesadaran bisa diluruskan kemudian kayu-kayu bisa diolah menjadi indah kenapa kesadaran saya sendiri tidak dilakukan seperti itu pasti bisa nah ini anak berusia 7 tahun sudah berpikir seperti itu nah kemudian setelah selesai saya makan Sama Nera ini minta izin kepada Bante Sariputa Bante hari ini saya akan melakukan meditasi latihan mohon jangan diganggu mohon Bante bisa nanti besok mengantarkan makanan kepada saya kalau kalau saya nanti tidak akan keluar cari makan Bante Sariputa bertanya bagaimana saya cari makan mendapatkan makanannya berdasarkan kekuatan karma baik yang Bante punya kalau Bante tidak bisa saya pakai karma baik saya nah kemudian Bante Sariputa sudah mengizinkan Sama Nera Panditani masuk ke putihnya kemudian dia tidak keluar-keluar dengan sungguh-sungguh berlatih nah karena kesungguhan dia berlatih kursinya Dewa Saka itu panas wah Dewa Saka melihat siapa ini yang panas kursi saya wah ternyata ada seorang Sama Nera kecil dengan tekat yang kuat berlatih wah saya harus turun untuk menjaga supaya tidak ada yang mengganggu nah demikian juga empat Raja Dewa turun juga menjaga tempat itu tempat putihnya Sama Nera jadi tidak ada suara apapun semuanya burung-burung pun tidak ada jadi burung-burung disingkirkan semua oleh Dewa Saka jadi menjaga kesunyian tempat itu dijaga kesunyiannya nah Sama Nera terus berlatih sampai ketika Bante Sariputa itu mengumpulkan darah makan dan ingin mengantarkan makanannya kepada Sama Nera Pandita pada saat Bante Sariputa sudah mau mendekat ikutinya Sang Buddha dengan kemampuan batinnya melihat wah ini Sama Nera Pandita ini masih mencapai anagami sebentar lagi akan mencapai arahat kalau Bante Sariputa masuk wah nanti tidak akan jadi arahat akhirnya Sang Buddha dengan kekuatan batinnya muncul di hadapan Bante Sariputa setelah muncul di depan Bante Sariputa Sang Buddha mengajak bicara Bante Sariputa diajak bicara tanya dari mana kemana ini nah setelah Sang Buddha tahu bahwa Sama Nera Pandita ini sudah mencapai arahat barulah Sang Buddha mengizinkan Bante Sariputa untuk membawakan dana makan ke Sama Nera Pandita nah ini ada di dalam Dama Pada kalau Anda cari nanti di Dama Pada Atta Kata yang ke 60 ke 80 syair 80 petugas irigasi mengatur aliran air pembuat panah meluruskan anak panah tukang kayu membentuk dan membengkokkan kayu orang bijaksana menjinakan dan mengendalikan pikirannya sendiri ini yang Sang Buddha ucapkan sehubungan dengan Sama Nera Pandita ini cerita tentang Sama Nera Pandita Sama Nera Sangkica ini ceritanya hampir mirip dengan Sama Nera Daba Bante Daba ini ya yang mulia Daba jadi ceritanya Sama Nera Sangkica ini juga lahir ketika ibunya hamil meninggal dunia di kremasi setelah di kremasi besoknya mau diambil abunya kok ada bayi di situ bayinya masih hidup diberi nama Sangkica karena bayi yang sangat beruntung bayi ini kemudian umur 7 tahun juga sama dengan Bante Daba Daba ini dia menjadi Sama Nera dan mencapai kesucian setelah cukuran terakhir setelah kepala rambutnya habis beliau mencapai arahat dan pada saat mencapai arahat selesai beliau ikut Bante Sariputa ketika ikut Bante Sariputa suatu hari ada rombongan para biku yang ingin bermeditasi di hutan Bante Sariputa menugaskan Sama Nera Sama Nera Sangkica untuk menemani para biku awalnya para biku menolak wah ini ngapain bawa Sama Nera kecil nanti merepotkan kita tapi Bante Sariputa mengatakan justru kalianlah yang merepotkan Sama Nera Sangkica jadi tak apa-apa tenang bawa aja akhirnya Sama Nera Sangkica ikut bermeditasi latihan meditasi di hutan menemani para biku untuk melayani mereka nah ternyata sampai disana selesai waktu bermeditasi muncullah para perampok ini para perampok ini mempunyai kebiasaan yaitu mereka mau melakukan upacara korban jadi dia harus mencari orang manusia yang dijadikan korban nah ketika dijadikan korban para perampok ini memilih siapa disini yang mau jadi korban semua bikunya katakan saya aja saya aja semuanya nah Sama Nera Sangkicani mengatakan saya karena ditugaskan oleh Bante Sariputa saya saya lah yang jadi korban nah pada berikut akhirnya sudah bisa menghalangi karena itu diberi tugas oleh Bante Sariputa akhirnya Sama Nera Sangkicah dibawa oleh perampok untuk dijadikan korban pada saat sudah disiapkan upacara Sama Nera Sangkicah sudah mau dipotong lehernya mau dipenggal ternyata Sama Nera ini mempunyai kemampuan batin dia masuk ke dalam jana tidak mempan goloknya malah goloknya ancur semua patah semua wah perampoknya ini terkesima wah ini kita salah orang akhirnya mereka melepaskan Sama Nera Sangkicah kemudian Sama Nera Sangkicah ini menbabarkan dama kepada para perampok ini dan akhirnya para perampok ini pun menjadi biku jadi Sama Nera bisa mengubah para perampok ini menjadi biku makanya dipuji oleh Bante Sariputa Sama Nera Sangkicah ini juga diangkat menjadi biku walaupun dia masih muda kemudian Sama Nera Sopaka Sama Nera Sopaka ini kita sering dengar ceritanya yaitu Sama Nera Sopaka ini ketika dia berusia masih bayi berusia 4 bulan ayahnya meninggal ketika ayahnya meninggal ibunya ini sedih kemudian pamannya mengatakan tenang aja nanti saya yang merawat anakmu jadi paman dari saudara dari bapaknya Sopaka ini berjanji mau merawat Sopaka namun janji tinggal janji Sopaka bukannya dirawat malah Sopaka ini sering disiksa sering disiksa nah suatu hari Sopaka ini buat kesalahan yaitu memukul anak dari pamannya wah pamannya marah besar karena marah besar Sopaka dibawa ke kuburan sampai di kuburan Sopaka diikat di mayat kalau zaman dulu itu mayat itu tidak dikubur ditaruh begitu saja Sopaka ini diikat di mayat kalau diikat di mayat nanti malam itu para anjing serigala itu muncul makan mayat pada malam hari Sopaka ini ketakutan karena anjing sudah mulai mendekat namun pada saat itu Sang Buddha dengan kemampuan batinnya melihat wah ini Sopaka ini punya potensi untuk mencapai kesucian wah saya harus tolong akhirnya Sang Buddha dengan kemampuan batinnya mengeluarkan cahaya di daerah itu akhirnya para anjing itu lari semua dan Sopaka akhirnya dilepaskan dan diselamatkan oleh Sang Buddha dan dibawa ke wihara nah ibunya ini mencari-cari dimana anak saya ini cari-cari akhirnya ibunya ke wihara bertanya kepada Sang Buddha siapa tahu Sang Buddha bisa menemukan pada saat itu Sopaka ada di situ tapi ibunya tidak bisa lihat dengan kemampuan batin Sang Buddha Sang Buddha membabarkan dama kepada ibunya setelah selesai membabarkan dama ibunya mencapai pencerahan nah baru di buka wah sudah tahu ada Sopaka nah karena Sopaka sudah ada di situ kemudian Sopaka mengatakan dia mau jadi Samanera ikut Sang Buddha dan ibunya mengizinkan akhirnya Sopaka ini menjadi murid Sang Buddha di usia tujuh tahun dan dia juga mencapai arahat dan dia ketika mau jadi piku diberi pertanyaan oleh Banti Sariputta oleh Sang Buddha dengan judul Suta bernama Samanera Panha jadi Samanera Panha itu pertanyaan kepada Samanera ada 10 pertanyaan itu bertanya kepada Samanera Sopaka ini nah inilah cerita dari tiga Samanera yang Samanera Lewata sudah diceritakan sebelumnya selanjutnya nah yang mulia Daba menjadi korban fitnah jadi yang mulia Daba ini walaupun beliau ini bekerja dengan sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati semua orang memuaskan para biku supaya bisa tinggal di tempat yang nyaman ada saja yang kira senang karena tugas beliau kan hal dua yaitu menyiapkan akomodasi dan yang kedua adalah menjadi penghubung antara para pendana dengan Sangga nah ceritanya itu ini ada di kitab suci ya kitab suci Binaya Pitaka ini Bab Sangga disesa jadi ceritanya begini yang mulia Daba ini setiap kali mengatur para biku menjatuhal para biku untuk menerima dana makan di rumah umat satu hari ada kelompok biku yang bernama biku metia dan biku bumajaka nah biku metia dan biku bumajaka ini sebenarnya baru jadi biku tidak lama jadi biku bukan biku yang sudah lama nah karma baiknya masih jelek kurang bagus jadi kalau jadi para biku yang kurang bagus karma baiknya biasanya terima dana makan itu susah saya minum saya minum saya minum dapat dapat bubur bubur menir jadi kualitas makanannya tidak berkualitas ya nah suatu hari biku metia dan biku bumajaka ini dia melihat ada satu keluarga keluarga yang suka memberikan makanan yang terbaik untuk para biku dan pada hari keesokan harinya biku metia dan biku bumajaka ini dan para sekelompok biku mereka ini mendapat jadwal untuk menerima dana makan di rumahnya umat ini wah mereka sudah senang wah besok kita dapat makan enak sudah lama kita tidak makan enak sudah lama kita tidak dilayani oleh tidak pernah kita dilayani oleh para umat yang baik yang berdana dengan kualitas yang baik nah Bante Daba ini sudah memberikan jadwal nanti Bante akan menerima dana makan di rumah si A penderma A wah mereka tahu penderma A ini selalu memberikan makan yang terbaik nah pada suatu sore sebelum hari H penderma ini kebetulan datang menemui yang mulia Daba ya kemudian bincang-bincang nah Bante Daba memberikan dama kepada penderma ini sampai penderma ini merasa bahagia senang dan mohon pamit selesai mohon pamit pada saat mohon pamit penderma ini bertanya kepada yang mulia Daba oh iya Bante saya mau tanya besok itu siapa ya Bante yang datang ke rumah saya menerima dana makan oh yang besok itu jadwalnya adalah Bante Metia dan Bante Dumajaka dan para Biku yang lain maksudnya pengikutnya mereka kelompok dari Bante Metia dan Bante Rumajaka oh kalau Biku itu waduh yaudahlah nanti saya saya siapkan ya sudah pulanglah perumah tangga ini kemudian perumah tangga ini memanggil pembantunya besok ada Bante datang terima dana makan kamu siapkan tempatnya di gudang bersihkan gudang sana siapkan tempat duduk untuk para Biku di sana dan kasih makan bubur asam sama bubur menir sama kanji asam besok ya 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 bos ya Tuhan nah ini para Biku Metia dan Biku Mojaka ini berharap-harap wah kita akan dapat bagus datanglah mereka ke rumah perumah tangga ini sampai di sana disambut oleh pembantunya sama pembantunya dipersilakan ke gudang sampai di gudang mereka belum tahu belum sadar mereka berpikir oh sebentar lagi nih mereka lagi masak jumpanya jadi kita disuruh menunggu dulu di gudang nah setelah mereka duduk tidak lama kemudian datanglah pembantunya membawa makanan ya makanan nas bubur menir dan kanji asam mereka kaget loh saudari ini Tuhan rumahnya mana bukankah biasanya Tuhan kalian menyambut para Biku dan berdanamakan berdanamakan yang banyak melayani para Biku oh maaf Tua Bante saya ditugaskan oleh Tuhan besok kamu siapin saja makanan tempat di gudang dan disiapkan makanan yang seperti ini ya mohon diterima Bante ya gitu wah sambil mengedumel ya waduh ini kok bisa begini ya padahal katanya Biku Biku B Dharma ini suka berdana beri makanan yang terbaik kenapa kita dikasih seperti ini wah ini pasti gara-gara itu Bante Daba itu ya Biku Daba itu kan kemarin pendermanya ketemu mereka tahu wah ini pasti ini Biku Daba ada ngomong apa sama sama penderma itu sampai penderma itu melakukan hal ini wah marah mereka ya padahal Bante Daba cuman mengatakan besok yang terima dana ini tidak ada cerita apa-apa ya tapi si umat ini tahu gitu aja nah pulang sampai di wihara mereka jengkel sambil ya ibaratnya itu bersedih lah tangannya apa perlu dirangkul sambil menunduk ini sedih ya kayak orang galau lah sekiranya nah pada saat itu muncullah seorang Bikuni Biku ini juga bernama Metia Biku ini melihat para Biku disitu kok lagi sedih mohon maaf Bante izinkan saya memberikan penghormatan kepada Bante Bikunya nunduk tidak kasih komentar apa-apa diulang lagi mohon maaf Bante saya mohon memberi penghormatan begitu saja tidak ada jawaban akhirnya Biku ini Bikuni ini bertanya ada apa Bante kok kelihatannya hari ini Bante sedih sekali seperti tidak ada semangat ada apa apa yang bisa saya bantu kemudian Biku ini mengatakan begini saudari kita ini ditipu habis sama Biku Daba kita ini jelek-jelekan oleh Biku Daba kamu bisa tidak bantu bantu apa ya kamu buatlah berita bahwa kamu kita harus buat Biku Daba itu diusir dari kebikuan kita harus dikeluarkan dari kebikuan dengan caranya bagaimana caranya kamu nakulah bahwa kamu dinodai oleh Biku Daba sehingga terjadi pelanggaran para jika nah kalau sudah para jika berarti ya sudah keluar dari sangga oh ya baik Bante saya nah kemudian Riku Nimetika ini mengadu kepada sangga bahwa beliau dinodai oleh Bante Daba nah kemudian Sang Buddha mengetahui Sang Buddha mengumpulkan sangga mengadakan rapat sangga dipanggil Bante Daba ditanya ini ada kasus seperti ini apakah betul apa yang kamu lakukan apakah kamu betul melakukannya Bante Daba mengatakan Bante Sang Bagawa Bagawa sendiri tahu saya ini siapa ditanya lagi yang kedua kali apakah kamu yang lakukan Sang Bagawa tahu saya ini siapa sampai yang ketiga kali akhirnya Bante Daba mengatakan begini Bante sejak saya menjadi Samanera sebagai Samana jangankan melakukan itu saya mimpi saja tidak pernah mimpi melakukannya apalagi melakukan di dunia nyata oh Sang Buddha mengatakan wah berarti ini palsu kemudian bikuni metia yang malah diusir bukannya Bante Daba akhirnya begitu mengetahui bikuni metia diusir ini kelompok biku metia dan biku Boma Jaka ini protes jangan diusir itu bukan salahnya dia itu salah kita kita lah yang menghasut bikuni metia wah mendengar kata-kata itu akhirnya ditetapkanlah peraturan Sang Gadi Sesa oleh Sang Buddha bahwa bikuni dengan kebencian dengan kebencian menuduh bikuni lain melanggar palajika yang sebetulnya tidak dilakukan maka dia melanggar yang namanya Sang Gadi Sesa jadi harus dihukum dengan penyesaian dari Sang Gadi nah tapi karena pelanggar pertama itu tidak dihukum jadi harus ada pelanggar selanjutnya baru dihukum nah ternyata setelah itu masih aja lah tidak puas bikuni metia ini sama bikuni majaka dia jengkel karena tiap hari makannya cuma bubur menir akhirnya satu hari mereka melihat ada dua ekor kambing yaitu kambing jantan dan kambing betina sedang melakukan hal yang tidak senonoh kemudian mereka mengatakan begini ah itu kambing jantan itu anggaplah bikudaba kambing betinanya itu adalah bikuni metia ayo kita bikin gosip bahwa kita tidak mendengar saja kita melihat sendiri bikuni daba bikudaba dan bikuni metia melakukan hal yang tidak senonoh kemudian mereka memanggil para biku dan para biku melaporkannya kepada sang Buddha kembali lagi dipanggil lagi yang mulia daba nah dijawab dengan hal yang sama akhirnya sang Buddha tahu bahwa ini adalah karena karangan ini peraturan yang berbeda dibuatlah sangga disesai yang baru bahwa biku tidak boleh melakukan fitnah fitnah dengan apa yang dia lihat dia rekayasa sendiri kalau tadi kan berdasarkan laporan palsu kalau ini lihat sendiri katanya padahal itu rekayasa nah itu dianggap sangga disesai nah itulah kisah dua hal dimana Bante Daba ini di fitnah padahal beliau sudah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melayani sangga masih di fitnah padahal beliau juga seorang arahat jadi saudara-saudari sedama kita sudah melakukan terbaik masih saja di jelekin sama orang itu hal yang wajar jangankan kita seorang arahat seperti Bante Daba saja masih di jelekan ini pengalaman bagi kita sebagai pelajaran nah Dera Daba Parinibana di kitab tidak disebutkan diceritain tidak disebutkan umur berapa beliau Parinibana namun pada saat itu beliau setelah menerima menerima dana makan beliau merenungkan hidup saya tidak lama lagi kira-kira tinggal dua jam lagi saya akan Parinibana ada baiknya saya harus berpamitan kepada Sang Buddha kemudian dia menemui Sang Buddha berpamitan saya mau Parinibana kemudian Bante Daba mengucapkan yang seperti yang mulia kita telah mengarungi dunia bersama-sama dalam berbagai kehidupan selama seratus ribu siklus dunia semua kebajikan yang kulakukan bertujuan untuk mencapai kearahatan tujuan itu sudah tercapai sekarang ini adalah terakhir kalinya aku melihat Bhagawa nah kemudian Sang Buddha mengatakan Bikudaba tunjukkanlah kesaktianmu sebagai yang terakhir kalinya kepada para Biku jadi ada suatu peraturan di kebikuan jadi kalau Biku itu sudah mencapai kesucian atau dia mencahi kesaktian dia boleh menunjukkan kesaktiannya ketika dia mau mencapai Nibana mau mengakhiri kehidupannya atau dia bisa menceritakan kepada Biku yang lain saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai arahat nah jadi itu ada ucapan seperti itu nah jadi Bikudaba ini dengan kemampuan batinnya terbang ke angkasa memperbanyak diri dan mengeluarkan semua kesaktiannya setelah itu beliau dengan kemampuan batinnya menciptakan api dan tubuhnya terbakar dan menjadi abu nah inilah kisah dari kisah dari teradabah batang Buddha memberikan gelar etadaga kepada yang mulia daba malaputa para Biku diantara para Biku siswaku yang mampu menyediakan tempat tinggal bagi para Biku sangga Biku Daba malaputa adalah yang terbaik jadi inspirasinya adalah bahwa seorang Biku itu juga bisa melayani tidak hanya minta dilayani tapi bisa melayani dan kita patut mencontoh jadi bante daba malaputa ini selanjutnya Tera Pilinda Waca Tera yang terbaik diantara para Biku yang dihormati oleh para Dewa cita-cita masa lampau sama dengan para Tera yang lain jadi beliau bertekad dihadapan Buddha Badung Utara dan setelah berdana melakukan mahadana mengundang para Biku dan sang Buddha selama tujuh hari berturut-turut setelah itu bertekad di depan sang Buddha dan sang Buddha mengunggukan dia akan menjadi apa yang dia inginkan di zaman Buddha Gautama nah kemudian di zaman Buddha Sumedha Buddha Sumedha itu kurang lebih 15 Buddha sebelum Buddha Gautama itu beliau melakukan sanggadana juga dan melakukan penghormatan kepada pagoda yang dimana disemayangkan reliknya sang Buddha jadi dia mengumpulkan karma baik yang sangat banyak kemudian kehidupan sebagai Raja Dunia Cakawati Raja Cakawati Raja Dunia nah di kehidupan sebagai Raja Dunia ini kan sebagai Raja Dunia biasanya mereka itu menerapkan sebuah aturan yang sangat baik dimana menganjurkan rakyatnya itu untuk menjalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya nah karena banyak rakyatnya menjalankan Pancasila karena taat kepada Raja sehingga ketika kematian mereka banyak yang lahir di alam surga nah oleh karena itu karena murid rakyat-rakyatnya itu banyak yang lahir di alam surga sehingga ketika di kehidupan sekarang terakhir dia itu selalu dihormati oleh para dewa jadi kehidupan pertama dalam kehidupan terakhir ceritanya itu beliau ini tidak tertarik pada kehidupan duniawi jadi beliau memilih menjadi pertapa setelah ditinggalnya itu di Raja Gaha di Raja Gaha zaman sekarang namanya Ratskir nah beliau itu mempelajari ilmu gaib yang dikenal dengan sebutan Jula Gandara Jula Gandara ini adalah kemampuan gaib di mana dia bisa membaca pikirannya orang dan dia bisa terbang ini kemampuan gaibnya nah suatu hari tiba-tiba saja kemampuan gaibnya ini hilang hilang tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan kekuatan gaibnya lagi kemudian dia merenungkan kenapa ya oh kata guru-guru saya bahwa jika kekuatan gaib kamu hilang pasti ada orang yang lebih sakti yang ada di daerah itu membuat kamu tidak bisa mengeluarkan kesaktian kamu kemudian dia merenungkan siapa yang orang sakti oh saya mendengar sejak petapa Gotama itu datang ke Raja Gaha kesaktian saya hilang oh ini pasti gara-gara ini Sang Buddha akhirnya Bante Pirinda Wacha ini menghadap kepada Sang Buddha minta diajari kekuatan atau ilmu gaib Sang Buddha mengatakan boleh saya akan mengajari kamu ilmu gaib tapi kamu harus seperti saya seperti kelompok ini maksudnya kamu harus jadi biku harus meniru gaya kita baru kamu bisa dapat belajar kesaktian dari saya oh itu ya walaupun itu saya jadi biku akhirnya beliau menjadi biku setelah menjadi biku Sang Buddha memberikan perenungan 32 bagian tubuh perenungan kejijian dia merenungkan dengan sungguh-sungguh karena karma lampaunya mendukung dia menjadi arahat menjadi arahat nah setelah dia menjadi arahat ada hal aneh yang yang terjadi jadi dia punya kebiasaan kebiasaannya itu menggunakan kata-kata yang kasar jadi kalau memanggil orang itu bukan memanggil saudara bapak ibu adik bukan dia memanggil orang itu dengan kata wasalah samudacara wasalah eh wasalah wasalah itu artinya orang buangan jadi kalau kasta itu kasta paling rendah kan sudra nah ini wasalah ini diluar dari kasta orang buangan orang buangan kasta rendahan jadi orang itu kalau dipanggil wasalah tolong bawakan ini tolong ambilkan itu nah karena sudah kebiasaan itu para bikku yang lain itu merasa tidak nyaman kok kita dipanggil wasalah kemudian dilaporkan kepada sang Buddha sang Buddha mengatakan para bikku pilih dawaca ini selama 500 kehidupan dia itu selalu berada di kasta yang paling tinggi kasta Brahmana dan kebiasaan dia mengucapkan itu dia selalu ketika dia sudah di Brahmana dia kalau panggil orang itu pasti menggunakan kata wasalah ini sehingga itu terbawa sampai kehidupan sekarang walaupun dia sudah mencapai arahat namun kebiasaan itu tanpa disadari itu keluar sendiri sudah menjadi kebiasaan jadi kalau seorang arahat walaupun bersih secara batin namun masih ada kecenderungan kecenderungan kecuali kalau seorang itu menjadi sama Sam Buddha maka semua kebiasaan yang lama itu sudah hilang tapi kalau seorang arahat saja belum sama Sam Buddha dia masih ada kecenderungan yang masih dibawa nah ini kebiasanya adalah memanggil orang itu dengan wasalah orang buang nah ini adalah cerita biji lada berubah menjadi kotoran tipus suatu hari Bente Milinda ini bertemu dengan seseorang yang membawa semangkok biji lada biji lada warna hitam bukan ini biji hitam lada hitam bukan lada yang biasa nah biji lada hitam ini ketika dia bawa dia bertemu dengan dengan Bente Milinda Waca kemudian Bente Milinda Waca mengatakan hai orang buangan masalah apa yang kamu bawa dalam mangkok itu kemudian orang ini aget ini Bente ini kok panggil saya wasalah orang buangan wah jadi tersinggung dia karena tersinggung emosi dia dengan dengan gampangnya dia mengucapkan oh ini Bente ini kotoran tikus nah setelah dia menjawab kotoran tikus Bente dia mengatakan oh iya iya baik 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 nah setelah itu Bente pergi setelah pergi orang ini melihat lagi mangkoknya loh kok beda ya sekarang kemudian dia ambil satu dia remes loh kok hancur wah ini betul jadi kotoran tikus gitu karena dia mengucapkan itu di depannya akhirnya jadi kualat kualat akhirnya menjadi betul apa yang dia ucapkan itu kotoran tikus wah panik lah dia karena dia berdagang biji lada dia bawa kereta satu kereta itu berkarung-karung biji lada dia pergi ke keretanya dia periksa ternyata semuanya itu jadi kotoran tikus waduh hampir hampir jatuh dia jantungan stres nah pas waktu itu ada orang mengamati si pedagang biji lada ini kemudian dihampirin kenapa pak kok kayak orang stres itu iya saya ini tadi loh saya ketemu bante itu dia mengatakan saya mengatakan kotoran tikus jadi kotoran tikus beneran jadi gimana nih ya oh tenang pak begini aja bapak nanti ke wihara temui bante itu bawa mangkok ini semangkok ini nanti bante itu akan tertanya apa yang kamu bawa kamu katakan saja ini biji lada oh iya baik-baik-baik bawa lah semua biji ladanya itu ke wihara menemui bante pindah waca nah kemudian bante pindah waca ini bertanya eh saudara eh wasalah apa yang kamu bawa oh saya membawa biji lada bante oh iya baik-baik-baik bagus-bagus nah bener setelah itu kotoran tikusnya berubah lagi menjadi biji lada ya nah jadi beliau ini punya kebiasaan mengucapkan kata-kata kasar itu sampai akhirnya muncullah jahid dhammapada 408 jadi sang buddha mengatakan begini iya yang berbicara dengan nama lembut memberikan informasi dan kata-kata yang benar yang tidak menghina orang lain melalui kata-katanya iya kesebut seorang brahmana ya seorang brahmana di arah hantar maksudnya ya jadi sebetulnya ucapan beliau ini lumah lembut namun karena sudah kebiasaan mengucapkan kata-kata yang kurang enak didengar jadi orang bisa tersinggung begitu ya nah inilah kisah dari bente pilinda waca dan akhirnya beliau mendapatkan gelar etadaga etadagang bikawai mama sawakanang bikunang dewa tanang piyamanapanang yadidang pilinda waco para biku diantara para biku siswaku yang dihormati oleh para dewa biku pilinda waca adalah yang terbaik jadi karena ketika dia menjadi raja cakawati itu banyak rakyatnya yang jadi dewa setelah di masa ini para dewa yang dulunya rakyatnya itu balas jasa jadi banyak yang menghormat beliau ya jadi kalau anda dulu mungkin menjadi pernah punya pengikut dan pengikutnya sekarang ada di alam dewa ya siapa tahu sekarang datang malam menghormat kita gitu ya nah inilah kisah dari biku atau bante pilinda waca jadi sudah dua kisah semoga bisa mendapatkan inspirasi bagi anda semua semoga anda bisa memperoleh manfaat dari kisah-kisah ini semoga kita semua berbahagia semoga semua makhluk berbahagia sabay sata bawantu sekitar tan dewa